Intro Tuhan Yesa, di mana Anda berada, kita lanjutkan dialog kita bersama Bung Riko Monoza Bung Riko, ini Radar Lampung ini kan dalam satu minggu, dua minggu ini gak adakan pendapat pollingnya Dan Anda perolehannya tertinggi ini, 33% ya Tuh, gimana nih Anda mengkomentari dulu ini? Ya, saya kira saya bersyukur kalau memang hari ini masih di tempat teratas ya Mudah-mudahan ya ini menjadi satu modal buat saya untuk terus menunjukkan apa yang diharapkan masyarakat Untuk membangun Bung Riko Monoza yang lebih baik Jadi saya kira kan ya sebagai modal awal lah Karena kan pollingnya kan juga tadi kata Bang Aca juga masih semua sebagai statusnya sebagai bakal calon Jadi mudah-mudahan nanti pada saatnya sudah sebagai calon ya mudah-mudahan masyarakat pun juga sudah lebih fokus lah Apa bisa melihat, bisa menguruti program-program yang diharapkan, yang dijanjikan kepada masyarakat untuk membuat Bung Riko Monoza ini lebih baik Ya, kita kan juga belum tahu kan, bisa jadi nanti dua calon, tiga calon, satu calon kan Ya, ya Gimana yang bisa terjadi Ya Mereka kan pergolatan politik ini, pergolatan pikata ini satu hal yang mungkin seringkali menjadi pebicaraan adalah masalah poni politik Gimana komitmen Anda terhadap masalah poni politik ini Harusnya ya kalau di kota Bandar Lampung tentu Porsi masyarakat yang lebih objektif dalam hal melihat kapasitas, kemudian kapabilitas Ini harusnya mani politik lebih, ya mungkin persentasinya lebih kecil ketimbang daerah-daerah lain Tetapi ya tentu kita tidak memungkiri dengan kondisi ya ekonomis dan seperti terpuruk hari ini Karena juga belum diterjang dengan pandemi COVID-19 ini ya mudah-mudahan ya tidak terlalu banyak ya Pasti kan kita ingin Ini agak rawat juga nih namanya Jadi kan kita ingin ya masyarakat benar-benar memilih ya berdasarkan apa yang ditawarkan oleh calon Tapi ya tentu jangan cuman janji ya Kita kan pengen sudah dengan sekian kali pilkada pemilihan anggota legislatif ya benar-benar melihat Ya tadi kata Bang Aca, melihat track record lah Bagaimana kapasitas, kapabilitas, apalagi ada hal-hal yang sudah pernah saya lakukan Tentu kan ini masyarakat bisa merekam, bisa menanya bagaimana Riko pada saat dulu pernah diberikan kesempatan memimpin Lampung Selatan Saya kira saya terbuka termasuk juga dengan latar belakang keluarga saya Saya kira kan kita kan banyak kenal orang Ya mungkin juga kita banyak dikenal orang Banyak keluarga kan masing-masing tahu Apalagi di Bandar Lampung, apalagi di Lampung kan ya Pendahulu saya kan ya kebetulan juga sudah orang-orang yang memang ya berdomisi ini Dia juga ikut membangun Lampung, membangun provinsi ini Jadi saya kira kan inilah hal-hal yang tentu saya sebagai anak, sebagai penerus, sebagai cucu ya Bagaimana minimal mempertahankan hal-hal yang baik, yang positif Yang selama ini ya sudah ya sudah dibicarakan orang Jadi mudah-mudahan ya saya pun sebagai anak ya bisa mampu syukur-syukur bisa menambah nilai-nilai positif keluarga Maupun bisa bermanfaat ke masyarakat yang lebih luas Hal lain yang juga misalkan rentan adalah gesekan ya Bung Riko ya Anda kan juga kenal sebagai ketua pemuda Pancasila Yang terbenarnya itu punya prem, wah kalau palarang PP Gimana Anda bisa punya komitmen Anda terhadap agar pelaksanaan itu Ya gesekan ini tidak menimbulkan cross yang lalu Saya menjamin sejak saya memimpin pemuda Pancasila ya mungkin seiring dengan berjalannya zaman juga Ya pemuda Pancasila tidak berpreman-preman seperti yang sejangkau Jadi saya kira kan nilai-nilai seperti itu ya kita pun juga harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman Jadi tentu ya namanya sebagai ketua pemimpin di satu organisasi ya tentu kita ingin bagaimana Mereka juga bisa menunjukkan sifat maupun perilaku yang positif Termasuk dalam hal pemilihan kepada daerah Saya pada setiap pertemuan ya kita jangan mudah terpancing Yang saya juga selalu menyampaikan ya kalau memang ada orang yang memberi ya bukan berarti kita menjual pilihan kita untuk hal-hal yang tidak baik Kan kita ingin bagaimana kota Bandar Lampung ini cerminannya Lampung ya tentu kita ingin ya memberikan pemahaman-pemahaman politik yang positif Ya mudah-mudahan dibantu dengan ya anak-anak muda yang kita kenal dengan kaum milenial ini juga mungkin mereka yang masih mempunyai idealisme yang tinggi Ya mudah-mudahan peran serta mereka ini ya juga lebih bisa meningkat dibanding pilkada-pilkada sebelumnya Karena kan dari sisi usia sepertinya Anda yang paling mudah ini ya Dalam calon yang ada Dalam calon yang ada kan Menurut Anda itu suatu hal yang nilai tambah atau apa sih? Saya kira ya mungkin sebagai nilai tambah mungkin bisa ini juga ya Ya mudah-mudahan ya dengan usia saya yang masih di bawah 50 ya menjadikan satu dorongan juga Kemarin juga saya pertemuan dengan adik-adik mahasiswa orang milenial ini saya sering tukar pikiran Kan juga mengintrospeksi kita juga dalam hal program, penyampaian Kalau sobat tahu ada hal-hal lain yang mungkin belum terpikirkan oleh kita maupun tips selama ini Oke baik ini yang terakhir apa harapan Anda terhadap ini? Yang pasti kita ingin bagaimana pelaksanaan pemilihan demokrasi ini tentu berjalan dengan baik, dengan lancar, dengan aman Dan yang lebih penting bagaimana Bandar Rampung ke depan ya benar-benar bisa menjadi satu kota yang dibanggakan masyarakat di warganya ya Menjadi kota metropolitan, kota modern ya segala sesuatunya harusnya lebih baik lah daripada Kabupaten yang lain Kita menjadi Bandar Rampung baru Demikian Mereka, terima kasih banyak atas waktu dan indinya Demikian Pemirsa, dialog saya dengan Bung Riko Menoza, mudah-mudahan dialog ini ada manfaatnya Saya akhiri, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton